Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Hari di Info Lombok Hari ini Info Lombok akan membahas tentang hasil drawing dari Diasu Indonesia Master 2020 Di mana salah satu atlet kita, pebulu tangkis kebanggaan kita Wahyu Nayaka Atlet asli Lombok Timur dari Mas Bage yang berpasangan dengan Adi Yusuf Akan mengikuti turnamen ini Diasu Indonesia Master 2020 sendiri ini akan diadakan Dari 14 sampai dengan 19 Januari 2020 di Istora Senayan, Jakarta, Indonesia Dengan hadiah uang sebesar 400.000 USD Atau kalau dirupiahkan itu Kalau dirupiahkan 400.000 USD itu sama dengan 5.477.200.000 Luar biasa ya Hadiahnya belu tangkis ini Jadi Jadi Adik-adik sekalian dari Lombok Semeton-semeton tiang Kalau ada Anak saudara yang ingin menjadi atlet bulu tangkis dukung ya Karena ini luar biasa Dalam Dayatsu Indonesia Master 2020 ini Untuk ganda putra Indonesia akan diwakili oleh 4 ganda putra Yang pertama adalah Atlet terbaik Pebulu tangkis terbaik Indonesia Peringkat satu dunia Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjay Sukamulyo Akan melawan Marcus Ellis Chris Langridge Gak apa bahasa Inggrisnya ini Agak susah Dari Inggris ya Insya Allah menang Kemudian yang kedua adalah Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira Dan Ade Yusuf Santoso Atlet Kebanggaan kita Yang akan melawan atlet asal Malaysia Peringkat delapan dunia Aron Chia dan Soh Woyik Dan yang ketiga adalah Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto Peringkat lima dunia Akan melawan Akan melawan Pembelu tangkis asal Korea Akira Asal Korea Asal Jepang ya Pembelu tangkis asal Jepang Akira Koga Dan Taichi Saito Dan terakhir Atlet Yang tidak kalah dengan Peringkat satu dunia kita Yang tidak kalah dengan Marcus Fernaldi Gideon Yaitu Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan Peringkat dua dunia Muhammad Ahsan pada Pro 2 Malaysia Turnamen sebelumnya Berhasil mengalahkan Berhasil mengalahkan Marcus Fernaldi Gideon Dan Kevin Sanjay Sukamulio Pada daya tu Indonesia Masar 2020 ini Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan Akan melawan Pembelu tangkis asal India Ini agak sulit namanya ini Sat Satwik Sayuraj Ranking Ready Dan Cirek Seti Kalau melihat dari Hasil drawing ini Dipastikan bahwa Pada ronde kedua Tidak ada Indonesia Ya All Indonesia pada ronde kedua Begitu juga pada quarter final Jadi pada ronde kedua Dan quarter final Tidak ada all indonesian Jadi tidak ada yang hilang Jadi Jika Empat Kianda Putra ini Berhasil menang Masuk ke ronde dua Kemudian ke quarter final Itu Bisa jadi All Semifinal All Indonesian Semifinal Dan all Indonesian Final Kemungkinan All Indonesian Final Bisa Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjay Akan melawan Wahyu Nayaka Ade Dan Fajar Alfian Pada semifinal Bisa juga Akan melawan Muhammad Ahsan Dan Hendra Setiawan Semoga Ya Kalau Indonesian Semifinals Dan Indonesian Finals Luar biasa Kita akan fokus Pada atlet Kebanggaan kita Wahyu Nayaka Dan Pasangannya Ade Yusuf Dimana Wahyu Nayaka Dan Ade Yusuf Ini akan Melawan Atlet Asal Malaysia Peringkat 8 Dunia Arantia Sowoyik Pro 2 Malaysia Turnamen Sebelumnya Yang diadakan Di Malaysia 7-12 Januari Kemarin Pada Pembang pertama Arantia Sowoyik Ini Melawan Sesama Malaysia Yaitu Govishem Dan Tenwi Keong Dan Arantia Sowoyik Ini Berhasil Mengalahkan Govishem Tanwi Keong Dengan Skor 219 2118 Skor Yang ketat Dan Pada babak Kedua Pebulu tangkis Asal Malaysia Ini Bertemu Dengan Atlet Pebulu tangkis Asal Indonesia Peringkat Satu Dunia Marcus Fernali Gedeon Dan Kevin Sanjay Sukamulyo Dan Berhasil Dikalahkan Oleh Marcus Fernali Gedeon Dan Kevin Sanjay Dengan Skor 2115 2111 Ya Kalau kita Melihat Skor 2115 2111 Tentu Ini Cukup Jauh Tentu Kita Harapkan Wahyu Nayaka Dan Adi Yusuf Wahyu Nayaka Dan Adi Yusuf Bisa Mengalahkan Mereka Sedangkan Wahyu Nayaka Dan Adi Yusuf Pada Pro 2 Malaysia 2020 Kemarin Itu Bertemu Dengan Takeshi Kamura Ikiyogo Sonoda Peringkat 4 Dunia Pada Pro 2 Malaysia Melawan Peringkat 4 Dunia Sedangkan Untuk Dayatsu Indonesia Master Melawan Peringkat 8 Dunia Wahyu Nayaka Arya Arya Pangkaryanira Ade Yusuf Pada Pro 2 Malaysia 2020 Berhasil Dikalahkan oleh Takeshi Kamura Kyogo Sonoda Dengan Skor 2110 2119 Pada Babak Pertama Pada Game Pertama Skor Yang Cukup Jauh 2110 Wahyu Nayaka Dan Ade Yusuf Tidak Memberikan Perlawanan Terbaiknya Pada Game Pertama Tetapi Pada Game Kedua Itu Cukup Ketat Di Game Kedua Ini Wahyu Nayaka Dan Ade Yusuf Belajar Pada Game Pertama Sehingga Pada Game Kedua Ini Mereka Memberikan Potensi Terbaik Yang Dimiliki Tentu Pada Game Kemarin Prode Malaysia 2020 Mereka Mendapatkan Pengalaman Untuk Melawan Atlet Asal Malaysia Ini Untuk Kita Doakan Yang Terbaik Untuk Wahyu Nayaka Insyaallah Info Lombok Akan Hadir Dalam Pertandingan Wahyu Nayaka Area Pankarya Yanira Dengan Ade Yusuf Santoso Kita Akan Mendukung Kita Akan Berikan Support Semoga Bisa Menang Kita Akan Membuatkan Videonya Nanti Untuk Semeton Semeton Info Lombok Untuk Live Siaran Langsung Siaran Langsung Dapat Ditonton Di TPR RI Di TVRI Siaranya Kalau Kita Lihat Artikel Ini Siaranya Dimulai Dari Hari Kamis 16 Januari 2020 Di TVRI Kemudian Untuk Siaran Youtube Itu Bisa Streaming Dengan Youtube BWF Itu Mulai Babak Per Empat Final Tentu Kita Berharap Ada Hasil Terbaik Untuk Wahyu Ade Banyak Yang Mengatakan Wahyu Ade Ini Kurang Bagus Menampilannya Banyak Yang Mengkritik Tetapi Kita Orang Lombok Harus Bangga Memiliki Pebulu Tangkis Yang Bermain Di Internasional Bermain Di Super Series Seperti Ini Kita Harus Bangga Salah Satu Atlet Karena Sangat Sedikit Atlet Yang Bermain Untuk Indonesia Untuk Indonesia Dari Lombok Kita Harus Berbangga Kita Men Support Terus Demikian Info Lombok Hari Ini Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Kami Info Lombok Akan Terus Memberikan Informasi Tentang Atlet Atlet Yang Berprestasi Di Internasional Maupun Nasional Diantaranya Kami Akan Memberikan Informasi Tentang Wahyu Zigi Zohri Kemudian Berita 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 Update Tentang MotoGP Tentang Berita Berita Yang Lagi Panas Di Lombok Saya Mohon Dukungan Dari Semeton Semuanya Agar Lombok Info Lombok Ini Dapat Terus Berkembang Jangan Lupa Like Subscribe Info Lombok Tunggu Video Video Kami Selanjutnya Terima Kasih Saya Hari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima